Intro Herman, pemilik toko plastik 57 di pasar Cium 3 Raksa Tanggerang mengaku sudah menggeluti bisnis bahan-bahan kue dan plastik kemasan selama 8 tahun. Ia menjual bahan-bahan kue dan plastik kemasan karena terinspirasi oleh istrinya yang membuat kue kering setiap hari raya lebaran. Sebelum menjadi penjual bahan-bahan kue, Herman bekerja di perusahaan otomotif. Namun pengalaman dan aluri bisnisnya membimbingnya untuk menekuni bidang yang lebih dikenalinya, yaitu bahan-bahan kue. Kami menjual bahan-bahan kue dan alat-alat plastik. Kios ini berjalan kurang lebih 8 tahun. Kebetulan istri saya itu suka bikin kue, itu awal pertama sih. Jadi istri saya itu berjualan kue sebetulnya sih hanya tahunan, khususnya di hari raya lebaran. Istri saya itu menjual kue-kue kering. Kue-kue kering di sana saya yang memasarkannya ke kantor-kantor. Terutama kantor saya sendiri, karena waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan. Ya kami coba berjualan bahan-bahan kue, terus sama kemasan. Yang menurut kami, kami tidak asing untuk barang-barang tersebut. Jadi kami telah terbiasa dengan kemasannya, dengan bahan-bahan yang bisa kita jual ke konsumen nantinya. Untuk saat ini mungkin penjual online ya, itu dari online itu konsumen bisa dapat dengan harga yang murah. Sedangkan kita kan belanjanya kebanyakan ke agen ya, atau ke distributor. Nah itu kita kesulitan untuk mendapatkan barangnya, apalagi dengan harga yang lebih murah. Jadi kami menyiapkan kira-kira kebutuhan, hanya gambaran kami sebetulnya. Gambaran kami kira-kira konsumen itu perlunya apa sih, itu yang kami siapkan. Ada dengan berjalannya waktu, baru kami pilih-pilih. Apa yang paling dibutuhkan untuk konsumen di daerah pasar ciung ini.